Dari dulu saya jadi gubernur, saya bilang ke ini, kita tidak butuh jembatan di Pulau Timur. Jadi tidak ada jembatan, jadi kerjembatan dulu yang bangun, yang ganti jembatan lagi. Kita tidak butuh jembatan. Karena itu saya minta seluruh jembatan yang rusak tidak diperbaiki. Nah itulah jawaban gubernur Victor Laiskodat menanggapi permintaan para korban banjir. Pernyataan tersebut disampaikan Laiskodat saat mengunjungi para korban banjir di desa Naitei ke Kebubatan TTS 4 Januari 2023. Mulanya Laiskodat melihat bangunan jembatan yang telah ambruk akibat banjir besar yang menerjang daerah tersebut. Selain melihat-lihat, dia juga menemui masyarakat dan mendengarkan aspirasi mereka. Tentu saja jembatan yang merupo itu menjadi permintaan pertama masyarakat kepada Laiskodat. Namun aneh, gubernur Victor Laiskodat malah menolak permintaan tersebut. Eits, nanti dulu. Suplikan video tadi ada sambungannya. Kita butuh bendung. Jadi bukan bendungan dan bendung. Maksudnya apa itu? Supaya airnya itu kalau datang musim begini kita tampung. Kita tidak butuh jembatan. Nah kita terbalik. Bangun jembatan, airnya naik hilang. Musim terair hujan bertambah, gorong-gorongnya tertutup, banjir satu barung pada semua. Nah ini kita punya masyarakat. Dengan begini kita Tuhan membuka. Kita punya cara berpikir. Bahwa memang puluh timur itu tidak butuh jembatan. Yang dia butuhkan itu bendung dan bendungan. Sekarang jelaskan, Laiskodat menolak membangun jembatan karena ada alasan yang dia sebutkan barusan. Dia menolak membangun jembatan karena mau membangun bendung dan bendungan. Menurut Laiskodat, bendung dan bendungan lebih bermanfaat ketimbang jembatan. Sebab dengan adanya dua karya teknik tersebut, maka warga setempat akan lebih menerima bermanfaat. Di satu sisi mengatasi banjir, dan di sisi lain dapat menampung air untuk keperluan pertanian. Eh, Mimin jelaskan apa sih sebenarnya fungsi bendung dan bendungan? Banyak orang awam beranggapan bendung dan bendungan itu sama, padahal keduanya adalah karya sipil yang berbeda. Baik bendung maupun bendungan memang memiliki kesamaan, yakni sama-sama sebagai penampung air yang berperan, sebagai irigasi maupun pecegahan banjir. Selain itu, kesamaan lainnya yakni kedua-duanya sama-sama membendung air dari aliran sungai. Namun sebenarnya, kedua karya teknik ini berbeda guys. Dalam bahasa Inggris, bendungan disebut sebagai dam, sementara bendung memiliki istilah sebagai weir. Tujuan pembangunan bendung adalah agar air mengalir dari saluran irigasi ke petak sawah. Beberapa bendung dibangun dengan tidak memiliki pintu air, sehingga air yang ada dibiarkan meluap dan mengalir dari bagian atas bendung. Sementara bendungan adalah bangunan yang berupa ukuran tanah, ukuran batu, dan beton yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang atau menampung lumpur sehingga berbentuk waduk. Bendungan biasanya dilengkapi dengan pintu air yang berukuran raksasa yang fungsinya mengendalikan air yang keluar dari waduk. Oke, jadi gitu ya guys. Gubernur Lais Kodat menolak membangun jembatan karena menginginkan TTS memiliki manajemen air. Itulah sebabnya ia memilih membangun bendung dengan bendungan agar masyarakat merasakan manfaat. Tapi ada satu pertanyaan nih guys. Apakah kamu yakin direalisasikan atau itu sebatas janji manis seperti mantan anda ya kan yang senang-senangnya janji manis tapi akhirnya putus juga. Hehehe, maaf ya. Salam. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Jangan lupa tinggalkan komentar anda di bawah kolom komentar. Sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya.